Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah teman-teman, ini lagi bikin even 50 juta Untuk bagi-bagi 30 orang ya Hanya bikin kuih kering dan kuih basah Kalau mau tau lebih lanjut, lihat di kolom drip tipsy ya Oke, lanjut kita memasak Nah teman-teman, hari ini aku mau bikin lumpia tanpa digoreng ya Tapi lumpia memakai mie instan goreng Ini saya mempunyai mie instan goreng, ada 5 bungkus Udah saya buka, tinggal kita rebus ya Ini bumbunya, nanti baru kita pakai Kita rebus dulu Ini air sudah mendidih, saya masukkan dulu Kita rebus, sampai seperti biasa lah kita masak ya Kita potong dulu ini, daun bawang fledenya satu batang-satu batang Sini saya punya sosis 4 biji Ini kan bulat-bulat, saya belat dua dulu Baru kita potong tipis-tipis Dan disini ada bakso Saya punya bakso 5 biji Ini boleh, eh 6 biji Boleh diganti mau bakso sapi juga boleh ya Ini saya pakai bakso ikan Aku potong dulu, kasih tipis Mau diganti dengan ayam goreng juga boleh ya Disuir-suir dulu Ini ini untuk kita buka puasa Ini puasa sudah deket ya Sudah menghitung hari aja Nah disini aku punya gula merah Gula aren ya 50 gram Air ada 200 ml Saya pakai disini 50 ml Untuk merebus si gula arennya dulu ya Ini gula arennya bersih Campuran seperti aren campur tebu Dia ada Seperti gula-gula pasirnya gitu ya teman-teman ya Itulah perbedaan dari gula aren dan gula tebu Kalau saya sukanya belinya gula aren asli Dan gula aren asli untuk para diabek boleh makan Kalau gula aren yang campuran tebu Itu kurang ya Ada campuran tebu Ditaruh lagi dengan kelapa Itu sudah beda lagi rasanya Nah ini sudah mendidih Lihat ya Nggak ada kotoran ya Bersih dia Dan yang tadi ini Sisanya ini Saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca Satu orang desa Ini Saya tambahkan 1 sendok makan Untuk mengental dan pemanisnya dia Nggak sampai 50 gram ya Nggak sampai ya 25 gram gitu lah Lebih kurang Kita lihat dulu ya Kalau biar terlalu kental banget Nggak usah ya Jangan sampai seperti ongol-ongol Oh kalau sedikit saja Saya nggak pakai semua Nanti kalau kurang baru saya bikin lagi Berarti Kita pakai cuma 1 sendok makan peres aja ya Teman-teman ya Secukupnya deh Kalau teman-teman bikin banyak Boleh lebih ini Tinggal airnya aja ditambahkan Nah ini sudah cukup ya Saya bikinnya ya Karena Cuma 5 bungkus mie instan aja Nggak gitu banyak Pakai cuma 1 sendok-1 sendok aja Kalau kurang kita bisa bikin lagi Oke ini kita simpan Sisanya aku simpan ya Jadi segini saya sudah cukup ya Ini sudah matang Kita sisikan dulu Nah teman-teman Ini tadi totalnya jadinya 50 sama 50 Airnya jadi 100 ml Ini kan tinggal cuma setengah aja Yang kita pakai Oke ya Tadi kan Saya pakai cuma 50 ml Masa air Ini Satu gelas ada 200 ml Jadi yang saya pakai cuma 100 ml ya Bersama Tepung tapiokanya Boleh 1 sendok teh Penuh 1 sendok makan Peres ya Nah ini sudah selesai Kita sisikan dulu Nah disini aku Tuang minyak Secukupnya Kita masukkan aja Kelurnya Langsung aja Kita Ora-are Ini kelurnya Ora-are Dan Ini ya Sosis dan Bakso ikannya Saya masukkan Kalau daun bawang Nanti aja Kalau daun bawang Biar kedapatan semua Nanti sewaktu membungkus Sini aku tambahkan Saus tomat 1 sendok makan penuh Saus sambal Saya tambahkan 1 sendok makan penuh juga ya Kalau masih kurang pedas Boleh tambahkan Sambal biasa Boleh tambahkan Cabe rawit Potong-potong Juga boleh ya Langsung aja Kita masukkan Daun Caesim ini ya Sayur caesim Ini tergantung Mau banyak Atau sedikit Kayaknya Ini potongnya Kepanjangan ya Tidak masalah Tapi kalau teman-teman Mau untuk jual Caesimnya Potong agak pendek Jadi gampang Bungkusnya Tidak takut robek Kalau kita Untuk makan sendiri Tidak masalah Sudah lemes ya Cuman batangnya Keberpanjangan Keberpanjangan Nanti kita Urutkan aja Cara bungkusnya Sayurnya Taruhnya Asal jangan Bungkus ya Asal bungkus Nanti Robek semua Kelihatan banyak ya Isiannya ya Langsung aja Ada toge juga Saya masukkan Bagi yang gak mau sayur Boleh skip Untuk makan sendiri Tapi ditambahkan sayur Lebih bagus ya Untuk pencernaan Mantap deh Lanjut aja Kita masukkan Mie instannya Tadi yang sudah Digoreng Digoreng Eh digoreng Direbus Ini Eni Ini ngomong Asal aja ya Sudah laper kali ya Kalau gak mau panjang-panjang Boleh di langsung Popong-popong Ini ya Sutilnya ya Nah disini Kita langsung aja Kita potong Kita Ini ya Dia punya bumbu Bumbunya langsung aja Kita Masukkan Kita masukkan Bumbunya Kenapa Saya masukkan Bumbu keringnya dulu Bumbu keringnya Langsung kita aduk Biar tercampur ya Jangan campur dulu Minyak yang minyaknya Nanti Kita masukkan Langsung Bumbunya Langsung kita potong lagi Ini bumbu minyaknya Kita langsung Langsung tuang ya Tadi kita pakai Minyaknya Cuma sedikit Gak banyak Dan disini Ada minyaknya Langsung aja Kita masukkan Minyak bawang Ada saw Sambalnya juga Semua Kalau masih kurang Kita bisa tambahkan lagi ya Ini Kecapnya masih kurang Nanti saya tambah Kecap manis lagi Ini kita tambahkan Kecap manisnya Lebih kurang 2-3 sendok makan Kalau soal rasa Dari bumbunya tadi Sudah ada rasa Kalau kita tambah-tambah lagi Nanti terlalu asin Nah ini kita aduk aja Kasih rata Kalau udah buka kuasa Memakai ini kan Udah Kalau mau makan nasi Makan Gak mau makan Ya gak masalah Ya sudah kenyang ya Daun bawang Langsung masukkan Ini sudah selesai Saya matikan api Kita aduk kecil rata Oh iya Saya mau tambahkan sedikit Bawang putih goreng Biar lebih wangi 1 sendok teh Dan bawang goreng Lebih kurang 2 sendok makan Wanginya minta ampun Sudah selesai Tinggal bungkus Gampang ya Ini paling gampang Untuk tetap kuasa Mantap banget deh Oke Kita angkat Ini bungkuskan tipis ya Makanya kita Waktu-waktu bungkusnya itu Agak ini ya Ini kita ambil Sedikit Bagi yang gak mau pedas Gak usah kasih pedas Kalau bagi yang mau pedas Kita tinggal tambah Saus sambalnya Langsung aja kita Langsung aja kita Jadi ini kan Sayurnya tadi kan panjang-panjang Kita gini Nah ratakan gini Langsung kita bungkus Ini ide bisa untuk jualan ya Teman-teman ya Jadi kita gak usah goreng lagi Ini makanan gak habis minyak Begini Oke Ini bungkusannya ini Gak terlalu besar ya Kayaknya Yang biasanya Kalau orang yang lagi pira-pira Itu besar banget Besar banget Nah ini bagian Gak mau makan manis Gak usah Kasih juga gak masalah Ini tergantung lah Pembungkusannya Yang mau bagaimana Teman-teman Mau bungkus besar Atau kecil Tergantung ya Kita ambil isiannya dulu Langsung kita bungkus Kita bisa Kita bisa Taruh di ini ya Taruh di cup Kita bisa jual Nah ini Nah ini teman-teman Sudah selesai ya Kita tinggal panggil Aik makan Kita kalau mau cantik Kalau dijual Mau cantik Kita taruh Sedikit hijaunya di atas Jangan bawang ya Begini aja Sudah kelihatan Manis banget Nah ini kita tinggal Setapai saja Kita bungkus begini Sudah oke banget Mau jadi frozen food Juga oke Kita kalau Jual Untuk frozen food Ini bisa tinggal Dikukus aja ya Dikukus Tergantung yang mau makan Kalau mau digoreng Ya digoreng Kalau mau dikukus Ya boleh Dikukus banget Halo semuanya Kali ini Aku mau cobain Apa ini Marisol Marisol sih Lumpia Lumpia Mie instan Lumpia mie instan Oke Aku Mau cobain aja ya Ini dalamnya gak perlu Kasih Tambor lagi ya Tapi udah ada Dajut house Tidak 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 Buat yang suka Lumpia basah Ini wajib banget Cobain Oke Ini kalau soal rasanya Aku di dalam lagi ya Tidak enak banget Ini Semua ada rasanya Rasanya ada Bodisnya ada Enak banget Itu cemilan Yang biasanya anak kecil Kalo suka-suka ya Kalo suka makan gini Biasanya Makan lumpia tuh Anak-anak bocah Kalo suka gitu kan Maka anak muda Anak tua juga kalo suka Oke Oke Gak paru Mantep Dengan saus ketan itu Untuk mana rasanya Lep Saus gula merah Ini gak banget pokoknya Ini sausnya tuh Oke 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 Minum dulu Oke guys Ini cukup sekian aja Video makan-makan Dan video ngasih-ngasih Masa kali ini Jangan lupa Subscribe, like, comment Dan share ke semua teman-teman See you in another video guys Bye-bye